Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya ini saya sedang meneliti atau ngecek telur-telur tetas yang sudah sekitar lima hari saya masukkan ke mesin kita terawang lewat pakai lampu ini dalam buah ini sudah ada jaringan darah-darahnya ini bakal embryo ayamnya ini Insyaallah 90% menetas sejak satu persatu ini udah jelas ini juga ini bisa kawan-kawan lihat ini ada merah-merah ini Jawa 90% ini udah menetas tinggal yang jelas suhu mesin tetasnya sama kelembapan airnya terjaga menetas 3 Agustus tapi kayaknya kok bening ini tidak ada embryo telurnya ini kosong lainnya ini biarkan saja dulu sudah mulai hitam ini juga mulai hitam lebih kurang jelas ini kalau di usia tiga hari begini misalnya dilihat tidak ada embryonya ini kita masak masih enak ini jadi kawan-kawan jadi untuk telur tetasnya tidak terbuang sia-sia karena mau ditunggu sampai 21 hari pun terjumah tidak akan menetas karena memang tidak ada pipitnya disitu kemungkinan terbesar induan tidak terkawin oleh pejantan jadi kosong ya ini contoh kosong ini masih bening seperti ini telurnya masih bening tidak ada serat-serat darahnya itu tidak kelihatan jadi umuran lima hari ini lima hari di mesin tetas ini masih bisa dikonsumsi belum pecah ini telur deh masih enak jadi kalau udah di atas seminggu itu telurnya udah mulai ampe ditekan telurnya udah mulai kuningnya itu udah pecah udah cair jadi kalau untuk konsumsi manusia rasanya kok kurang udah kurang layak tapi kalau untuk direbus untuk pakan ikan atau pakan ternak udah masalah enak 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 Oke enak enak terkenanya sih kurang bagus ini kosong tapi dapat cukup lama di mesin jadi hitam seperti ini kita biarkan saja sampai ke tanggal 21 harinya ini udah full hitam ini kayaknya ada serat-seratnya ini insya Allah melatas ini stok telurnya memang belum begitu banyak cuma sedikit karena sebagian besar masih kita ramkan secara manual ke induk ayamnya untuk pemutaran dinamo putar rak ini rak ayam ini kalau bisa jangan di setting setiap jam ya kita sehari cuma putar dua kali saja kawan-kawan ini biasanya kita putar juga di usia telur di dalam mesin udah di atas lima hari jadi kalau di atas lima hari itu embryo udah mulai kuat jadi kalau di bawah lima hari kita aktifkan dinamo ini nanti malah embryonya itu kocak dan tidak menetas nanti jadi kalau di atas lima hari atau di atas satu minggu lah kita baru putar ini telur nanti sampai usia sekitar 18 hari 18 hari ke atas juga tidak perlu diputar lagi karena cuma tinggal penetasan sebenarnya harus ada mesin hedging tapi kita tidak jadi cuma kita di inkubator ini saja di inkubator ini saja kita bisa tetas ini saja tidak penetasannya tidak kita bisa untuk suhu penetasan kita disetting pada suhu 38 kelembapan raja celcius ini insya Allah kalau kelembabannya pas penetasannya udah bagus kelembabannya kita cuma pakai satu bagi air kita tidak tidak punya alat pengetas kelembapan tapi selama ini Alhamdulillah bagus habis dibuka jadi suhunya cuma 33 tapi nanti akan otomatis mati di suhu 38 celcius oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya kalau suka di like subscribe dan bagikan ke teman-teman peternak lainnya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih